Halo, halo, halo. Oke, San. Subuhkan kita hari ini hujan besar dari tadi sore. Sehingga kita tidak bisa terbang. Maka kita akan sharing tentang akro aja. Terbang akro ya, San ya. Terbang akro. Umumnya agak terhadap. Soalnya kita ini hujan. Jadi, menurut kita, kita perlu memilih apakah untuk latihan itu kita penuh kesepatan dulu. Kesepatan. Atau kontrol. Menurut Pak San, kontrol dulu atau kecepatan dulu? Kontrol. Kontrol, kenapa? Karena kalau cepat juga nanti kalau dari sana kontrol, maka nabrak. Ah, itu dia. Jadi, yang pertama itu kontrol dulu. Jangan buru-buru. Emang kita secara manusiawi, manusia itu pengennya gerasa gusuh. Seredeg itu bahasa Jerman, ya kan? Apa-apa, pengen cepat. Tapi itu nggak penting. Kecepatan itu nomor dua. Memang kecepatan itu nanti pada akhirnya bisa membuat kita smooth, indah. Tapi sebelum kecepatan, kita yang pertama itu harus menguasai kontrol dulu. Jadi, kontrol baru kecepatan. Dan yang kedua, kita mau tanyakan apakah kita latihan itu membuat sempurna? Practice makes perfect. Itu betul nggak? Tidak, kenapa? Tidak ada yang perfect. Ya, memang tidak ada yang perfect. Tapi begini, ada prinsip ya. Latihan itu adalah proses pemulangan. Jadi, ketika kita berlatih, maka kita mengulang-ulang. Kalau kita latihannya benar, bisa. Practice makes perfect. Karena latihannya benar-benar. Tapi kalau latihannya salah, kita jadi ngaco. Dan pada dasarnya akan lebih sulit untuk mengembalikan sesuatu yang salah menjadi benar daripada dia membiasakan hal yang benar sedini mungkin. Jadi, prinsipnya kita perlu sabar. Kita punya teman di Korea, ini, Ganwoo FPV. Ganwoo ini cepat sekali loh terbangnya. Dan ini masih muda. Kalau nggak salah, mungkin masih SMP kali. SMP atau SMA, teman kita. Hebat ini. Ganwoo itu hebat. Dan dia cepat. Dan kita yakin kalau kita rakyatnya ke dia, apakah kontrol dulu atau kecepatan dulu, apa yakin kontrol dulu kecepatan terus setelah berhati sekian lama gitu loh. Korea ini banyak pemain-pemain yang hebat. Dan Korea memang negara hebat. Kita salut sama Korea. Kemen kita juga ada. Viper FPV, orang Korea. Our brother ini hebat ini. Ini, kita memang salut sama Korea. Termasuk sekarang, penanganan COVID-19 itu Korea hebat sekali salut. Kita juga handphone ini, bikinan Korea ini, San. Samsung, bikinan Korea. Korea itu hebat. Makanya kita belajar ke Korea. Jadi, yang selain lagi, kita mau tekankan dan kita saling memberi masukan. Kalau kita ada keurangan, minta masukan juga dari teman-teman gitu ya. Kita harus mengutamakan yang pertama itu kontrol. Yang kedua, itu kita membiasakan hal yang benar. Bukan pengen buru-buru. Karena kalau salah, malah susah lagi mengembalikannya. Nah, kita untuk latihan, misalnya di simulat simulator, kita, ya kita contohkan kayak gini lah, misalnya. Prerider, misalnya. Kita untukkan di prerider itu ada, ada yang buat, ini, buat balapan, time race. Kita ini, Nah, ini, yang penting, kontrol lagi dulu. Masalah kemudian, apa namanya? Masalah kemudian lagi. Nah, kayak gitu kan? Yang penting kita kontrolnya dulu. Begitu. Jadi yang kita, yang kita ingin, kita beri pasukan ke teman-teman. Yang pertama, bukan? Yang pertama, kontrol. Baru kita nekspatan yang putih. Yang kedua, membiasakan hal yang benar. Jadi dengan berbicara, kita praktis make perfect. Karena, praktis kita, mempraktiskan hal yang benar. Gini. Awesome kan? Awesome. 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 Terima kasih telah menerima kasih telah menerima. Terima kasih.